Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soleh dan solehah Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat Mari anak-anak sebelum belajar kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Pembelajaran hari ini adalah Tema 4, Aku dan Keluargaku Sub tema 3, Inilah Keluarga Besarku Pembelajaran 4 dan 5 Bahasa Indonesia KD 3.9 Dan SBDP KD 3.1 Matematika KD 3.8 Materi yang dipelajari hari ini Menceritakan pengalaman yang menarik Menyebutkan nama panggilan kakek dan nenek berdasarkan daerah asal Mengenal alat gambar Mengukur benda menggunakan alat ukur tidak baku Ayo membaca Hari ini keluarga Ahmad mengunjungi rumah pamannya Anggota keluarga paman yaitu paman Adam, bibi Nia, Ali, dan Saras Selain keluarga Ahmad Kakek dan nenek juga datang Mereka berkumpul untuk mengucapkan selamat kepada Ali Ali baru saja menjuarai olahraga badminton Semua orang bergembira atas prestasinya Kakek mengusulkan untuk mengadakan permainan lompat kelompok Permainan ini dilakukan secara kelompok Mereka harus melompat sesuai perintah Lompat kelompok membutuhkan kekompakan Semua merasa senang melakukan permainan ini Nah, anak-anak soli dan soliha Ceritakan pengalaman yang menarik bersama kakek dan nenek kalian Kirim tugas kalian berupa video atau voice note ke classroom Ibu tunggu ya Ayo mencari tahu Nah, setelah anak-anak menceritakan pengalaman Berkesan bersama kakek dan nenek Maka carilah informasi Sebutan untuk kakek dan nenek dari berbagai daerah Caranya adalah Wawancarailah beberapa teman kalian Dengan cara menghubungi melalui telepon Setelah itu Anak-anak tuliskan hasil wawancara pada tabel di bawah ini Nah, anak-anak hubungi lima teman Anak-anak lalu tanyakan Apa panggilan mereka terhadap kakek dan nenek? Nah, teman kalian berasal dari daerah mana? Lalu, anak-anak tulis di tabel 3.4 yang terdapat di buku kalian Ayo berlatih Setelah anak-anak Mewancarai teman-teman Nah, sekarang Berilah tanda silang Pada Alat yang bukan termasuk alat gembar Berilah tanda centang Yang termasuk alat gembar di bawah ini Ya, ibu sudah beri contoh satu Krayon adalah alat gembar Apakah biola termasuk alat gembar? Ya, tidak Apakah rubik termasuk alat gembar? Ya, tidak Nah, apakah pensil warna alat gembar? Ya, benar Apakah bola termasuk alat gembar? Bukan Ya, pintar Ya, alat gembar berikutnya adalah Buku gambar Dan cat air Nah, anak-anak Yang termasuk alat gembar adalah Yang diberi tanda centang Alhamdulillah Anak-anak sudah mengerti Dan dapat membedakan Alat gambar Dan yang bukan termasuk alat gembar Dah Lihat, perhatikan Ayo membaca pada halaman 111 dan 112 Titus dan Benny menggambar menggunakan pensil Mereka ingin mengukur panjang pensil yang akan digunakan Titus mengukur menggunakan cotton bud Pertama, Titus mendekatkan cotton bud ke samping pensil Kemudian, ia menghitung banyaknya cotton bud yang digunakan Lalu, Benny mengukur pensil menggunakan batang korek api Cara mengukurnya hampir sama seperti menggunakan cotton bud Batang korek api didekatkan ke samping pensil Kemudian, menghitung banyaknya batang korek api yang digunakan Nah, alat yang digunakan Benny dan Titus adalah alat ukur tidak baku Selain pensil Mereka juga mengukur kertas, penghapus, dan kuas gambar Benny dan Titus menghitung banyaknya cotton bud dan batang korek api Ternyata, hasil pengukurannya berbeda Mengapa hasil pengukuran menggunakan cotton bud dan batang korek api berbeda? Karena, panjang cotton bud dan batang korek api berbeda Cotton bud dan batang korek api termasuk alat ukur tidak baku Apasajakah yang dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda? Anak-anak bisa menggunakan pensil, penggaris, meteran Apakah ada cara lain untuk mengukur panjang benda? Ada, yaitu menggunakan satuan baku Misalnya penggaris dan meteran Nah, sekarang adalah kita berlatih Amati benda di sekitar kalian Kemudian, ukurlah panjangnya Gunakan salah satu dari alat ukur yang telah kalian sebutkan tadi Yaitu cotton bud dan batang korek api Isilah tabel 3.5 hasil pengukuran panjang benda yang telah anak-anak lakukan Pada halaman 113 Ya, seperti nomor 1, buku tulis 3 batang korek api Lalu, anak-anak lanjutkan di hal nomor berikutnya Baik, anak soli dan soliha Ya, kita sudah belajar Tentang pengalaman bersama kakek dan nenek Mengetahui nama panggilan kakek dan nenek berdasarkan daerah asam Dapat mengenal alat gambar Dan dapat mengukur benda menggunakan alat ukur tidak baku Yaitu cotton bud dan batang korek api Anak-anak sudah dapat melakukannya dengan sangat baik Maka, setelah anak-anak melakukan percobaan Maka, pelajaran hari ini telah selesai Marilah anak-anak soli dan soliha Kita tutup dengan membaca hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Ibu akhiri pembelajaran hari ini Sampai bertemu kembali Dan tetap semangat untuk belajar di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa anak soli dan soliha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!